On day Monday, lama bana! Kali ini kita mau makan masakan kota Padang guys, yang super hao ce senjimping. Yaitu sate danguang-danguang dan soto padang spesial yang bikin lambung bergecolang. Kalian yang di rumah, udah siapin perut dan energi kalian kan? Dan daripada penasaran, ayo langsung aja kita kepokin prosesnya ya. Ini dia nih guys, sate danguang-danguang yang terkenal super endol-sture endol dan unik banget. Karena berbalutkan dengan bumbu kelapa. Nih aku kasih tau dulu gimana cara bikinnya. Pertama-tama sate udah dibumbui ini ditusuk ketusukan kayak begini. Kita bakar dulu kurang lebih selama 1 menit. Lalu jangan lupa dibalik biar matangnya merata guys. Setelah warnanya udah keemasan, kita angkat dan kita celupkan ke bumbu yang udah diracik. Lalu kita plating dan jangan lupa diseborkan bumbu yang udah diracik guys. Kemudian bawang goreng, wui 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 jadi deh guys. Nah sekarang kita mau buat soto parang spesial. Nih aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama kita letakkan bihun, perkedel yang udah digoreng sebelumnya, seledri, dendeng kering yang udah dipotong kecil-kecil, dan bawang goreng, lalu kita kucurkan kuah soto yang udah diracik sebelumnya. Dan jadi deh, langsung kita unboxing aja guys. Heeey, on the ma'o. Heee, on the ma'o. Heee, on the ma'o. Heee, sekarang kan gimana nih Pan? Kita lagi di Raja Cafe di daerah Galaksi Bekasi, Cez. Ini ada soto padang guys. Aduh, 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 aduh. Temun-nya, perkedel-nya, edun. Yuk, sini jas. Nah, ambil. Nih, pakai injiluk nyipis biar agak asem-asemnya. Asem seger. Ini adalah sambal, cobain aja ya. Cobain ya. Wow. Nah, cobain ya guys. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat makan. Makan dulu guys. Man, I love this. Jujur, aku ngomong komentar banyak. Delisiuses. Lama panah. Lama panah. Jadi, dia tuh kuahnya tuh kayak bener-bener kayak definisi udah gurih dari sananya. Ini ancaman banget guys. Parah. Ui, ui. Soto padangnya seger banget loh guys. Wah, juara sih. Ini perfect menurut aku guys. Perfect ya. Bener-bener dia juga cuma label doang guys. Tapi bener-bener dia meresapi makna padangnya gitu. Yang harus lama-lama banget ya. Luka yuk. Guys, kalian harus coba sendiri. Ini how. C-nya minta ampun. Lanjut. Kita sikafan. Jangan sampai tersisa lho. Nah, sekarang di sini ada olahan tambusu. Jadi dalam usus, ada isian ya, Jas? Gitu dikasih isian. Ini nih kayak gini ya. Ini tuh best seller banget. Kalau dipadang, uh best seller kan. Best seller ya? Iya. Ini Jas? Oh, thank you loh, Van. Oke. Lihat. Dalamnya apa sih? Trans Arab ya? Dalamnya tuh beda-beda. Ada isi tahu, ada isi telur. Coba ya. Kayak pepes gitu loh dalamnya. Pepes? Tapi pakai usus. Nah, yes. I love you, man. Nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, uy. Teksturnya yang lembut. Dan di dalamnya ada isinya yang gak kalah lembut juga loh guys. Gimana? Endul kan? Endul ya? Wow. Anak kan? Benar malah, Bem. Coba, dapet isinya apa? Sama. Sama ya? Isinya tahu sih. Ini tahu ada telurnya gitu loh. Tahu sama telur ya. Dan emang makanan padang itu identik dengan sesuatu yang kayak... Gurih. Iya. Pakai nasi ya. Kita ambil dari kuah-kuahnya guys. Yes. Duh rempahnya di situ semua. Enak banget. Gap kes. Gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila. Gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila. Bumbu gulainya juara banget. Dia begitu meresap ke dalam nasi. Beuh, bumbu gulainya luar biasa endul banget guys. Khususnya. Ngolahnya dia bersih ya. Kebu anis sama sekali. Gak bau, gak amnis. Wow. Wonderful. Keren lho. Kalian mau cobain nih makanan-makanan asli padang yang hakiki. Catung nih ke galaksi sini nih ya. Terima kasih. Wow. Uh, gaya kami. Hadududududu. Tambuh sunya yang bercampur nasi ini memeriahkan mulut aku dalam seketika guys. Kita punya sate padang. Special yang namanya sate padang dangwang-dangwang. Dan ini tuh katanya, ini tuh pakai bumbu kelapa gitu loh Pak. Oh iya, kelapanya ada di sini ya. Yes, coba ya. Silahkan. Wuih. Aku kalau sedem padang ambil satu, aku langsung 10. Langsung ya. Yuk capcus, capcus. Nih, taruh di sini guys. Ai-ai. Oh iya bener. Dia pakai taburan kelapa gitu, kayak sunrise kelapa gitu. You guys. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur daging satenya benar-benar lembut dan gurih abis. Pas digigit rasanya mewah banget membludak sampai ke lambung aku. Juara guys. Wow, wow. First impression ya, yang dia langsung menampakkan diri. Ini loh, bumbu sate padangnya. Ini loh. Yang kayak akan lemah tuh langsung bang. Buat di sini men. Sumpah. Yuyur guys. Ini bikin aku banyak nyuak terus guys. Ini loh, kamu ngeratain gak kelapa-kelapanya? Yang ditangkrain gitu. Bumbunya menyerap banget sampai kesel-sel daging satenya. Apalagi dimakan sama lontong. Beuh, endonya bener-bener gak abis-abis guys. Nice. Pan, don't talk too much. Don't talk too much. Let it together. Let it much. Because it's really, really nice, really willing guna, really, really endul guys. Really, really hot. Cucing ting. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Guys, kita punya Bikin Laper Bantu Laris loh yang bakal nge-review makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Mau ikutan kan? Ayo, langsungnya follow dan name ke at Bikin Laper Transitive. Guys, guys, semua jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita mau makannya lapesmol dan bebek sambal hijau yang bikin lidah bergoyang. Sesaat lagi ya, tetap di Bikin Laper. Laper terus.